Terima kasih. Tapi saya tak panah dulu. Jadi saya dari Surabaya. Saya, ini pertama kali saya meditasi. Jadi sebelumnya saya gak pernah meditasi. Oh, pernah sih. Cuma gak pernah belajar meditasi. Jadi cuma pernah nyoba doang. Jadi di rumah itu kan ada meditasi-meditasi. Saya cuma duduk gitu, coba, diam, gak ngapa-ngapain. Paling full ya, 20 menit lah ya. Di situ mentok. Saya di sini pertama kali ikit tri-tri-tri-tri yang kayak begini, meditasi. Saya bisa duduk paling lama 7 jam. Terdiri paling lama 4 jam. Jadi, kok bisa ya? Saya sendiri bingung. Jujur aja saya sendiri bingung, kok bisa? Alasan pertama sih, kebutuhan. Nanti saya ceritakan kenapa. Alasan yang lain, saya harus bilang ke teman saya. Namanya Liman. Liman Nyono Tanto namanya lengkapnya. Jadi, saya ke sini tuh bertiga. Jadi, Liman sama Sufiartos, Tumpu saya sama saya. Ini dari Surabaya. Saya memang ada tertarikan untuk belajar meditasi. Cuma iman ini yang benar-benar mempengaruhi saya ya. Dia, konsep-konsep dari Bante itu sangat... Sangat baik, sangat dipahami lah ya. Jadi, sebelum saya ketemu Bante ini, dia udah cerita kayak Anicah, udah cerita kayak Eki Pasiko, yang kayak-kayak gitu ya. Dia gak cerita kalau meditasi itu ternyata sakit. Dia pinter banget, dia pinter sekali. Dia mungkin takut kayak, Anicah saya gak termotivasi ya. Dia gak cerita. Dia gak cerita sama sekali tekniknya, cuma manfaatnya yang kita dapat, kesehatan, dan lain-lain lah ya. Iya, bagus banget marketingnya. Ada satu ya, satu konsep yang dia cerita, yang saya ingat ya. Kalau belajar, itu jadilah cangkir yang kosong. Kata-katanya bijak banget nih. Umur sama sama kayak saya, umur 24 ya. 24, 25 ya. Oh, 24. Jadi, cangkir yang kosong. Cangkir yang kosong, ungkapan lama, ungkapan lama, cuma jadi dasar saya untuk belajar di sini. Jadi, kalau cangkir yang kosong, di siapapun bisa. Mau di siapapun ya masuk aja, kan kosong. Cangkir yang kosong, yang udah diisi harus diminum. Tinggal minumannya gak enak, ya mungkin kita taruh aja, atau dibuang. Kalau enak ya mungkin nambah lagi. kalau meditasi, saya kira, rasanya enak sekali, tapi baik sekali juga. Jadi, ada enaknya, ada baiknya. Jadi, saya udah tekat ya, mau belajar, udah datang sini, komitmen untuk 10 hari, stay. praktek, jadi, lembaran itu ada dua, saya bawa terus setiap hari, setiap 3-4 hari pertama itu, saya bawa terus. Jadi, saya lihat terus ini, praktek yang benar seperti apa, posturnya kayak apa, tahapan caranya itu yang benar kayak apa. Jadi, kan kadang, kalau saya pribadi ya, kadang sakit itu kadang maksai. Padahal kan, sakit itu harus datang dengan sendirinya, dengan praktek, cara yang sudah, Bante ajarkan gitu. Gak boleh dipaksa gitu. Jadi, supaya lebih efektif, penyelesaian sakitnya. Nah, jadi saya praktek gitu ya, hari kedua praktek, saya sakit di kanan, tangan kanan. Tangan kanan, saya ini sakit sekali. Tanya Bante, Bante, kok sakit ya dengan kanan? Bante jawab, kalau proses pensucian itu, biasanya dimulai dari kaki, bagian bawah, benar ya Bante? Kalau kamu dari kanan, tangan kanan ini, berarti ya pasti ada apa-apanya. Coba teruskan. Saya teruskan. Tetap sakit. Sakitnya di kanan ini. Jadi kalau boleh cerita, saya selama 7-8 hari, cuma sakit di kanan doang. Gak pernah sakit di lainnya. Jadi, sakit di kanan ini, kok tetap sakit? Takut, tanya Bante lagi. Bante kok tetap sakit? Bante peksel di saya. Nah, ini bodinya gak rata katanya. Bodinya kurang sit. Jadi, kalau dilihat dari belakang ya, dilihat dari belakang, punggung saya sebelah kanan ini benjol. Benjol itu benjol tulangnya. Saya gak tahu, istilahnya tulang punggung atau tulang belikat atau apa. Tapi ini ada benjolan. Jadi, yang kiri rata, yang kanan ada benjol. Bante bilang benjolan ini banyak kama buruknya. Down langsung ya. Katanya banyak aku salah ya, nanti ya. Kalau menurut damai itu banyak aku salahnya, banyak kama buruk. Saya langsung, wah, hidup apa nih banyak kama buruk ya? Saya salah apa ya? Tapi saya, gak berapa lama ya, setelah denger kayak gitu, saya langsung mikir, ini saya dapat kama buruk ya, banyak kama buruk kata Bante ini. Sakit. Saya tanya, adil saya bisa disembuhkan gak? Bisa. Ada caranya gak? Ada ya, ini yang saya pelajari, meditasi. Jadi, saya berkomitmen ya, waktu saya nemu ini, ini kan gak normal ya, ada tulang punggung, ini kan gak normal. Saya komitmen gini, saya meditasi, pilih satu, mau berdiri atau duduk, saya harus tahan posisi itu, sampai bunyi tank. Tank itu, bunyi bel makan pagi, bel makan siang, bel minum, atau metacenting. Jadi, saya komitmen ke diri saya gitu. Saya, kenapa komitmen gitu ya? Saya dibilang juga sama liman. Bro, kalau misalnya, sesi satu kali, selama lima jam, sama sesi lima kali, selama satu jam, itu jauh efeknya, lebih baik yang satu kali sesi, selama lima jam. Jadi, liman itu bilang gitu. Makanya saya mau, terima kasih sama liman sebelumnya. Yang liman selalu bilang gitu. Kalau satu kali sesi, selama lima jam itu lebih efektif. Saya mikir, sama-sama lima jamnya. Kok ya, kenapa gak kita pilih yang paling efektif? Kalau saya, aturnya ya seperti itu. Pokoknya meditasi, sampai bunyi tank. Dilakukan, ya ada bolong-bolongnya lah ya. Tapi gini, bolong-bolongnya itu, bukan karena saya gak komitmen. Karena ada hal lain, misalnya, muncul hal aneh gitu ya, tanya kuandri. Terus, atau kebelet gitu ya, ada biasa terpaksa lah ya. Mau ya apa lagi kalau kebelet. Tapi, saya komitmen. Misalnya komitmen saya lakukan. Gimana komitmennya ya? Maksudnya, saya komitmen itu, saya kan backgroundnya bisnis ya, backgroundnya manajemen. Saya diberitahu, kalau diajari, ada satu kata yang paling penting di bisnis. Kalau gak ada kata ini, katanya bisnis gak mungkin jalan. Kata-kata ini, TRWC, trust. Kalau bahasa Inggrisnya trust, kalau bahasa Indonesia kepercayaan. Kepercayaan paling gampang dibuat dari apa? Ini saya diajari ya, bukan saya sendiri ya. Kepercayaan paling gampang dibuat dari apa? Kepercayaan dibuat, kalau lu janji apa? Ya kamu lakukan. Komitmen. Saya mikir, gimana saya bisa berkomitmen terhadap orang lain, kalau komitmen yang saya pegang pada diri sendiri itu gak saya lakukan. Jadi, saya komitmen benar-benar, saya mau meditasi. Di sini. Nah, biar imbang, saya juga mau ngaku salah, mau ngaku dosa. Contohnya ya, makan. Saya minta maaf Romo ya. Mana Romo nya? Nah, Romo nya bilang makan gak manful banget katanya. Jadi, saya makan, hari pertama, hari kedua, makan ini bagi dua. Gigi kiri gigi kanan. Lidahnya gak kena. Katanya kan biar gak kerasa panca indera ya. Kunya, 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 kunya. Ini, saya dua hari ya. Ini makan apa ya? Ini kayak gak hidup ya. Kayak orang gak, aduh. Jadi, saya nutuskan, makanya senaknya aja lah ya. Liman bilang, kalau makan itu bro, berdiri tegak. Ya, sendok giniin. Jangan gini. Katanya kayak binatang, katanya kayak binatang. Saya jadi binatang gak apa-apa lah. Yang penting enak dulu lah. Maksudnya, buat kimbangi dengan usaha saya, meditasi dengan lama. Secara mindsetnya gitu ya. Kedua ya, gak boleh liat-liat bang. Nah, saya ngaku. Saya liat-liat ya. Jadi gini, banyak ya. Maksudnya, yang ngamati itu gampang. Kalau liat-liat itu, salah satu yang pelarian. Kalau saya ngerti. Bang Tia pernah bilang, contohnya ya, Bang Tia pernah bilang, kalau kaki itu ya, kalau kaki rata itu kayak buddha. Kalau kaki yang cekung, katanya napsunya banyak. Bener, bener ya? Saya pernah bilang, satu-satu kaki susu-susu ini. Saya paling inget kakinya Richard. Richard temen saya, belakangnya Andi, itu yang baju putih, itu kakinya dapak. Saya inget satu susu-susu ya. Kakinya cekung nih. Napsu ya susu ini. Napsu. Jadi, saya cara mainnya gitu. Saya menghibur diri sendiri. Ngajak omong kan gak boleh, gak baik ya ngajak omong. Ngajak omong kan, mengganggu proses orang lain. Mendingan saya salah sendiri, tapi saya senang sendiri. Hmm, tekat ya. Jadi yang penting sih tekat, kalau misalnya, menghadapi sakit ya. Jadi saya itu, kalau meditasi, saya gak pernah sampai tahapan. Jadi saya cuma sampai cara. Kempes, busung, tarik, ubun-ubun gitu ya. Cara satu, dua, tiga. Pasti nemu sakit. Pasti udah nemu sakit. Saya gak pernah sampai tahapan, pasti nemu sakitnya di sini. Antara sini lah ya. Dia bisa ngebar kemana-mana. Nah, untuk badan saya ya, badan saya kok, bisa sih. Ada punggung di sini, ada timbul di sini. Saya baru ketemu itu, dua hari terakhir ini. Saya perhatikan badan saya kayak gini. Ternyata, kalau badan saya secara konstruksi tulang ya, ini kan, harusnya akan tergakir kayak gini. Badan normal. Badan saya kalau ngikuti tulang saya, saya harusnya duduk itu seperti ini. Jadi duduknya gini. tangan itu harusnya di sini, tangan saya di sini. Yang salah apa? Yang salah atasnya ini. Yang salah atasnya. Rongga dada saya ini, kalau saya lihat ya, ini miring ke kanan. Saya harap sih enggak ya. Jadi, ini rongga dada ini miring ke kanan. Saya umur 24 tahun ya. Saya seumur hidup enggak tahu. Kalau orang gadada saya seperti ini. Ini, jadi saya di sini itu benar-benar kayak berkat. Luar biasa. Jadi saya umur 24 tahun, sama sekali enggak tahu. Di sini saya bisa tahu, kalau badan saya itu parah ya, ternyata parah. Kenapa kalau ini muncul tulang ya? Saya sih cuma teori, saya bukan dokter ya. Karena tiap hari, ini kan tulangnya kayak gini. posisi tangan yang harus benar itu kan kayak gini ya. Kalau posisi tangannya. Sehari-hari saya paksakan tangannya seperti ini. Secara enggak sadar. Jadi kalau di tubuh orang, tubuh orang asli ya, tangan saya itu saya paksakan gini. Ini saya paksakan gini. Di sini kan kayak lubang gitu ya. Kalau keterus-terusan gini kayak lubang. Nah, itu mungkin muncul tulang. Teori aja sih. Enggak tahu benar atau enggak. Tapi, menurut saya sih kayak gitu. Jadi, karena itu tulang. Nah, tulang ini, jadi, selama meditasi ya, sakit sih sakit. Pertama sakitnya sampai gini-gini. Hari keberapa gitu ya, tangan saya bisa gerak-gerak sendiri. Yang cowok pernah lihat tangan gerak-gerak enggak? Pernah ya? Pernah ya? Takut enggak? Ya, takut ya? Jadi gini. Oh enggak. Jadi gini. Yang saya salah lakukan waktu itu, harusnya kan terpusat pada satu titik ya. Enggak boleh ikut aliran. Jadi, kalau sakitnya satu titik, ya titik itu aja. Titiknya kan nyebar kemana-mana. Saya waktu sakitnya ya, saya rasakan sakitnya kemana sih. Saya enggak sadar. Kan pertama kali belajar gitu ya. Jadi, saya berasa kayak ada energi itu narik tangan saya. Kerakan-kerakan saya eksotik juga. Saya puji. Beneran? Beneran, saya enggak bohong. Bukti nyata, saudara saya, saya kayak bebas berenang gitu. Ini tangan saya bergerak sendiri, ini gila nih. Saya enggak sadar sama sekali, karena sakit. Saya baru sadar, enggak berjalan, saya, ini saya sebelah kiri, karena ada orang ya. Saya buka mata. Ilang semua. Ilang semua. Saudara saya datang ini, kan kesulupan ya itu. Saya tanya ku Andri, katanya tahan aja ya gue. Tahan aja. Jangan ikuti alirannya. Saya tahan. Jadi, tiap hari ya itulah, sakit. Karena saya tiap kali pakai cara, selalu ketemu sakit. Saya selalu sakit nih. Karena saya, menurut saya sih ya, saya senang sakitnya datang. Karena artinya apa? Artinya, bakal cepat selesai. Kalau saya dengan cepat menemukan sakit, terus menurut saya sakit itu, bumbung saya akan nge-heal. Yang terbukti, kalau boleh dilompatin dikit, bumbung saya ini, unuknya udah lumayan mengecil. Terus saya lihat ini, miringnya ya, miringnya kan gini. Ini lebih, miringnya nggak? Para-para anak tinggal dikit lagi. Jadi, 7 tahun. Apalagi 7 tahun. Aduh, maaf. Tapi, hari ini, kan bilang kamu malu. Lebih malu kalau kehidupan ini belum sampai sisi. Wah, nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab ya. Ini bener loh. Tapi, bener-bener. Jadi, kalau kita meditasi, nggak usah mikir lah ya. Bisa atau nggak. Bisa atau nggak. Coba dulu. Nah, kalau udah coba, paksakan. Jadi, saya sih itu sih konsepnya. Saya nggak pernah mikir saya bisa atau nggak. Jalan aja. Udah 3 jam. Nambah 1 bisa nggak ya? Bisa lah. Coba lagi. Soalnya, saya berpikir semakin sakit, semakin secepat selesai. Jadi, gitu aja sih. Kalau saya yang penting sih, saya mau sampai ini sembuh, karena saya merasakan sendiri meditasi itu begitu luar biasa ya. Kok bisa meditasi itu nggak terkenal gitu ya? Saya agak bingung. Soalnya, meditasi tahu kalau tubuh saya ini yang salah yang sebelah kanan itu aja. Itu udah hebat tuh. Nggak luar biasa. Saya diberi tahu, misalnya 24 tahun hidup, saya diberi tahu, ini lho ada yang salah di sebelah kanan kamu. Itu kan menurut saya luar biasa sekali. Kok bisa? Cuma catat, rasakan sakit. Sakit-sakit doang, mending sembuh lah. Saya sih semakin cepat sakit, semakin cepat sembuh, semakin senang. Jadi, jadi itu sih kalau saya. Kalau buat meditasi, meditasi saya sih maunya nyoba terus, sampai, saya mau coba mengikuti kata bantai, meditasi satu hari tiga jam. Nggak tahu bisa atau enggak sih. Sistem SKS ya, bantai-bantai. Sampai, coba sampai ini sembuh. Terus, saya juga ada keinginan ikut, ikut trade-trade sih. yang saya rasakan memang meditasi itu sulit. Sakitnya pasti. Belajarnya susah-susah gampang, tapi yang penting prakteknya. Karena kalau praktek, saya rasa digetin aja. Ya, praktek terus supaya dapat pengalaman supaya ada belajar. Saya sih, rasanya itu. Saya dapat pengalamannya dari praktek itu. Satu lagi ya, kalau bagi saya ya, saya sebenarnya waktu 5-9 manfaat, saya kalau berpikir secara objektif, meditasi itu kan enggak ada buktinya ya. Keluar bisul katanya mau kanker. Apa buktinya kalau itu bakal timbul kanker? Kalau boleh secara objektif ya, kalau orang awam lihat yang enggak percaya meditasi saya sih percaya. Ya, mungkin itu kelemahan sekaligus kebaikan. bisa menyembuhkan yang belum, tapi gara-gara yang belum itu belum muncul. Jadi, enggak ada buktinya. Kita yang perspektisioner itu kadang bingung, ini sakit benar-benar membuat saya segar atau sembuh atau enggak sih. Atau cuma efek segar aja. tapi kalau saya, saya kan ada bukti ya, tubuh saya sendiri. Saya ada salah rangka dengan meditasi, rangka saya ini benar. Jadi, kalau saya sendiri, saya merasa saya sudah buktikan. Kalau meditasi itu benar-benar luar biasa, dan saya membantu. jadi saya kira 10 hari ini pengalaman yang sangat luar biasa, yang enggak mungkin saya lupakan, yang pertama kali juga. Jadi, saya sangat terima kasih berada bantih, liman, jadi, dan semua yogis ini yang enggak pernah ganggu saya meditasi. Terima kasih.